Semut? Semut apa yang paling berat di dunia? Ayo, jawab. Halo coy, kembali lagi bersama gue, Utuh Gaduk. Seperti biasa, kita akan lanjutin cerita Lin Xiao yang semakin kesini, semakin menarik aja jalan ceritanya. Saya ingatkan dulu buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, link ada di deskripsi. Oke lah, seperti biasa sebelum lanjut masuk ke alurnya, kita pantun dulu ya kan? Lu namanya mandi di sungai. Yuk, gas ken yuk. Ngai. Di awal film, kita akan diperlihatkan Lin Xiao yang saat itu sedang berkelahi melawan para tentara. Tujuan ini hanya untuk mengalihkan para penduduk sekitar agar pergi dari tempat ini coy. Dimana, Lin mampu mengalahkan semua para tentara ini. Setelah melihat semua pergi, ia pun mengangkat tangan tentara ini untuk bangun. Hahaha, bagaimana kalian udah tau kan kekuatan gue? Ampun Tuhan, maafkan kami karena telah lancang membawa Tuhan kesini. Singkatnya, para penduduk kota ini malah datang lagi coy untuk menyaksikan proses hukum yang dilakukan oleh si Tuboye. By the way, si Tuboye seorang hakim. Dia berhak untuk menjatuhkan hukum terhadap seseorang. Ya, tergantung bayarannya juga sih. Sama kayak di Indo coy. Rezim bangset. Disini ada juga Li Sun dan ya, sebut saja temannya ini, Udin. Disini Li Sun membawakan surat petisi atas tuduhan kejahatan yang telah dilakukan oleh Lin Xiao coy. Dimana petisi ini berisi 108 tuduhan kejahatan Lin Xiao selama berada di kota ini. Lin Xiao dituduh melakukan pencabulan, pemerkosaan, penghinaan, kekerasan, dan masih banyak lagi coy. Selagi Li Sun membacakan sebuah petisi, kita mendarat dulu ke sebuah tempat. Dimana disini Jiang Yu bertemu dengan Leng Feng. Rupanya mereka berdua termasuk dalang dibalik atas tuduhan yang dijatuhkan kepada Lin Xiao. Bahkan mereka juga membayar si Toboye untuk tidak memihak secara adil coy. Tanpa mereka ketahui dari ketinggian, Ying Er telah menyaksikan juga mendengarkan percakapan mereka berdua. Yang mereka berdua khawatirkan jika Lin Si Ji datang ke tempat sidang itu, pasti nantinya akan membuat rencana mereka tidak berjalan dengan lancar. Singkatnya, atas bantuan Leng Feng, Jiang Yu memberikan sebuah kotak kecil sebagai bayaran untuknya. Disini Jiang Yu memberikan secara kasar coy. Rupanya di dalam kotak tersebut terdapat sebuah pil obat kelas atas. Singkatnya, Jiang Yu pergi coy. Sedangkan Leng Feng didatangi bawahannya memberikan sebuah kain untuk membersihkan tangan atas kejadian tadi. Disini ia menyuruh bawahannya itu untuk membakar semua barang-barang pemberian Jiang Yu, termasuk pil obat tadi coy. Sampai sini, Leng Feng sepertinya merasa tidak enak atas kelakuan Jiang Yu memperlakukannya seperti seekor anjing. Setelah kemudian, datanglah wanita yang tertutup sebuah surban. Dia bernama Nona Teng Su. Nona menyayangkan jika pil kelas atas itu dibakar. Ya apa boleh buat coy, Leng Feng sudah terlanjur membencinya. Namun ia tak berani untuk membentak karena di mana Jiang Yu putra dari markis di kota ini. Kembali ke aula pengadilan. Di sini Li Sun membacakan isi petisi hampir selesai. Sedangkan Lin Xiao yang mendengarkan sambil rebahan. Seakan-akan dia tidak memiliki sebuah kesalahan. Setelah selesai membacakan petisi ini, si Tubo Ye mengancam Lin Xiao untuk mengakui kesalahannya. Di hadapan semua orang yang menyaksikan ini. Namanya juga Lin Xiao coy. Ia beralibi. Bahwa yang dikatakan oleh Li Sun, ia tak mengerti apa-apa. Si Tubo Ye mencoba mengancamnya. Dan... Tiba-tiba Guru Zheng Dechen datang coy. Kedatangannya untuk memilih Lin Xiao. Bahkan Guru Zheng ini mengancam si Tubo Ye untuk berperilaku adil dalam menangani kasus ini. Jika si Tubo Ye tidak adil, maka dia akan meruntuhkan aula pengadilan ini. Si Tubo Ye tetap bersikeras coy untuk menjatuhkan hukuman kepada Lin Xiao. Karena dimana perbuatan mesum juga penghinaan terhadap Tuan Putri Shinsu itu sebuah kesalahan terberat yang dilakukannya. Perbuatan itu tak bisa untuk dimaafkan. Untuk meyakinkan kesalahan Lin Xiao, Li Sun memanggil seorang wanita. Wanita yang saat ini dianggap salah satu korban dari pelecehan seksual oleh Lin. Wanita ini langsung menangis di hadapan si Tubo Ye. Tuan, tolong hukum Lin Xiao seberat-beratnya. Karena dia telah merenggut keperjakaanku. Eh salah, keperawananku. Woi Jablai, lu siapa? Kenal aja kagak. Lin Xiao sebenarnya telah dijebak coy. Rencana ini sudah dipikirkan secara matang oleh Jiang Yu dan lainnya. Agar Lin Xiao bisa dipenjarakan. Atas tuduhan ini, Lin Xiao mencoba untuk membela diri. Bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan mesum dengan wanita itu. Hal itu sempat membuat para cendikiawan dan Lin bersih tegang. Nah, tak lama dari itu, Jiang Yu juga datang ke aula pengadilan ini coy. Kedatangannya ya tentu untuk menyuruh si Tubo Ye secepatnya menjatuhkan hukuman terhadap Lin Xiao. Karena di mana Jiang Yu meyakinkan, bahwasannya 300 cendikiawan di kota ini tak mungkin mereka berbohong atas kesaksian yang telah dilakukan oleh Lin Xiao. Sebelum melanjutkan, kita terbang dulu ke suatu tempat coy. Di sini ada pangeran Lin Xiji sedang melatih bila dirinya. Setelah cukup lama berlatih, ia masuk ke dalam istana coy. Di dalam ada bawahannya melaporkan bahwa Lin Xiao sedang disidang atas dakwaan kejahatan. Mendengar itu, Lin Xiji khawatir. Ia sempat berperasangka Lin Xiao berada dalam masalah besar. Di mana Lin Xiji juga sudah mengetahui bahwa semua orang di kota ini telah membenci Lin Xiao. Sehingga ia memutuskan untuk mendatangi ke aula pengadilan. Kembali ke aula pengadilan, Jiang Yu terus saja memaksa si Tubo Ye untuk memutuskan secepatnya hukuman ini. Jiang Yu juga mengatakan, jika si Tubo Ye tidak menjalankan perintahnya, maka ia akan melaporkan kepada ayahnya, Yap, Tuan King Soi coy. Saat di sini, Li Sun menakuti Lin Xiao coy. Karena di mana sebentar lagi Lin akan dipenjarakan. Dan rencana mereka mengusir Lin dari kota ini hampir selesai. Singkatnya, si Tubo Ye menyuruh penjaga untuk menyeret Lin ke penjara. Nah saat itu juga lah datang kakek Ki. Kedatangan kakek hanya untuk bersaksi. Di mana dengan kekuatannya, kakek mengeluarkan jurus kejujuran. Di mana setiap orang yang terkena kupu-kupu itu akan berkata jujur. Karena tak ingin terbongkar, Jiang Yu menghancurkan kupu-kupu itu coy. Dan sekali lagi, ia membentak si Tubo Ye untuk secepatnya membawa Lin ke penjara. Sebelum meneruskan, kita terbang dulu coy ke sebuah tempat. Di mana Ying Er yang mengetahui bahwa semua ini rencana licik dari Jiang Yu dan lainnya. Ia bergegas untuk pergi ke aula pengadilan. Namun sial coy ada seorang anak kecil menangis yang membuat Ying Er sedikit terlambat. By the way, anak ini bukanlah seorang anak. Dia bernama Zhou. Ia telah memiliki sebuah rencana jahat atas keselamatan Ying Er. Dan terjadilah. Di mana Ying Er dipukul sampai pingsan. Tak lama dari itu, Ying Er kembali sadar. Sehingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Di mana Ying Er masih belum menguasai ilmu dengan sempurna. Di sini ia seperti banteng Megawati yang suka menyerobot. Pada akhirnya, Ying Er harus kalah. Kembali ke aula pengadilan coy. Sesaat Jiang Yu membentak si Tuboye, datanglah pangeran Siji ke tempat ini. Di mana semua orang berlutut atas kedatangan pangeran. Agar tidak ketahuan para penduduk, bahwasannya ia berpihak kepada Lin Xiao, Siji hanya menyaksikan proses hukum yang ada di kota ini. Apakah berjalan adil atau tidak. Karena takut ketahuan bahwa ia telah dibayar oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Lin Xiao kerana hukum, si Tuboye memutuskan bahwasannya Lin Xiao tidak bersalah. Jiang Yu yang melihat rencananya tak berjalan dengan mulus, ia malah berani membentak pangeran coy. Kakek Ki marah kepada Jiang Yu karena berani lancang kepada sang pangeran. Sama halnya dengan wanita yang dianggap dilecehkan oleh Lin sebelumnya. Ia pun mengaku karena telah disuruh oleh Li Sun dan temannya itu. Untuk berbohong telah disutubuhi oleh Lin. Mendengar itu, si Tuboye pun tanpa pikir panjang lagi, ia memutuskan untuk menangkap Li Sun dan temannya itu. Pada akhirnya, yang terbukti bersalah bukan Lin, melainkan Li Sun dan Udin. Sin kemudian berpindah, tepatnya di tengah hutan. Setelah beberapa lama, akhirnya kita bisa menyaksikan Nyonya Su Yizan sedang mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi orang yang telah mengejarnya. Dan, bim! Akibatnya Nyonya Su Yizan harus kelelahan akibat mengeluarkan kekuatannya yang terlalu banyak. Di sini ia tak mampu lagi untuk menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, datanglah pria bertopeng lainnya. Kedatangannya bukan untuk bergembira Ria coy, melainkan untuk membunuh Nyonya Su Yizan. Dan, film pun bersambung. Buk! Eng! Bersambung!